Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Kalianak Barat, Kecamatan Asemrowo, Surabaya antara truk tronton dengan nomor polisi W9884CA bermuatan besi baja dengan truk kontainer dengan nomor polisi L9910UD yang disopiri Rohman Mujiono, warga bubutan Surabaya pagi tadi. Saking kerasnya benturan, truk tronton bermuatan besi sampai ringsek bagian kepala truknya. Akibatnya, ikhsan sopir truk tronton, warga gersik kaki bagian kiri mengalami patah tulang dan lengan tangan kiri robek setelah terkencet dashboard truk. Kecelakaan ini bermula saat truk kontainer yang keluar dari perumahan Bulog hendak menyeberang jalan menuju arah barat. Namun, secara bersamaan dari arah barat menuju timur, truk tronton bermuatan besi baja melaju dengan kecepatan cukup kencang dan menabrak badan kontainer. Jadi untuk laka tadi pagi yang terjadi di Kalianak 68 antara truk trailer Nopol WL9810UD dengan truk merah pemuatan kayu W9884CA terjadi di Kalianak 68 jemula truk trailer keluar dari Gang Kalianak 68 mau berbelok ke arah kanan Marko Mulia tiba-tiba dari arah sebelah barat ada truk yang bermuatan kayu diperkirakan sopirnya kaget jadi tidak menguasai setir sehingga menabrak di depannya. Proses evakuasi sopir truk Tronton yang terjepit berlangsung hampir satu jam. dengan dibantu petugas PMK Kota Surabaya karena harus memotong bodi truk yang ringsek untuk mengeluarkan korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit PHC Surabaya. Bagus Setiawan, JTV